Intro Kita mulai dengan paparan yang pertama terlebih dahulu dari Mbak Ikana Indah Mbak Ikana adalah praktisi pendidikan HAM sejak tahun 2007 Ia telah merancang kurikulum, mengembangkan modul dan memfasilitasi pelatihan yang diselenggarakan oleh LSM oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah lembaga penegak hukum serta lembaga pendidikan formal Saat ini beliau mewakili perkumpulan ekitas Indonesia salah satu penyelenggara dari kegiatan ini Ia akan menyajikan paparan dari makalah yang berjudul Refleksi Pengelolaan Pendidikan Hak Asasi Manusia Sudah bisa dimulai ya Terima kasih Adam dan terima kasih untuk kawan-kawan semua dan selamat datang Materi saya itu sebetulnya saya yakin menjadi pertanyaan atau mungkin refleksi kita semua yang berbelut di dalam dunia pendidikan hak asasi manusia Paparan siang ini saya akan membahas aku sharing tentang refleksi pengelolaan pendidikan hak Jadi sebetulnya ketika kita bicara soal pengelolaan pendidikan hak itu ibaratnya seperti dapur dalam pendidikan hak Jadi pelatihan atau training yang memang selama ini dilaksanakan mau itu satu hari, mau itu dua hari, tiga hari, atau seminggu, atau mungkin dua, tiga minggu itu ibaratnya adalah sebuah makanan yang memang sudah tersaji di meja makan dan makanan ini adalah sebetulnya hasil dari olahan di dapur tadi Jadi pengelolaan yang akan saya bahas adalah ibaratnya dapur dari sebuah pendidikan atau pelatihan Dan sesi ini saya lupakan refleksi dari pengelolaan-pengelolaan pendidikan HAM yang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga post-training Dan ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mungkin bisa kita jawab bersama-sama atau juga mungkin akan dijawab nanti oleh narasumberangan atau mungkin kemarin-kemarin sudah dibahas oleh Bang Oji, oleh Mbak Fira, oleh Mbak Aswin Pertanyaan yang pertama adalah apakah pelatihan atau pendidikan yang kita lakukan itu sudah bebas dari diskriminasi Artinya adalah semua materi yang kita berikan, semua bentuk pelatihan yang kita fasilitasi itu adalah apakah semua sudah bisa diakses oleh semua peserta tanpa terkecuali Kemudian apakah antara tujuan, materi, peserta itu memang sudah selaras atau memang sudah tepat atau ternyata tujuannya apa, kemudian materi dan pesertanya itu seperti jomplang Kemudian yang ketiga adalah apakah dalam perencanaan pelatihan, apakah itu sudah betul-betul partisipatif atau tidak, dan bagaimana sebetulnya keberlanjutan dari sebuah pelatihan Apakah itu keberlanjutan dari sebuah pelatihan itu, apakah memang sudah harus dirancang atau kita lihat nanti setelah memang pelatihan ini selesai, kemudian ada pertanyaan selanjutnya Kira-kira apalagi yang bisa dibuat, kemudian mungkin ini pertanyaan yang sering muncul di luar sana Apakah sebuah pelatihan itu dia harus berbiaya besar atau enggak sih Lalu bagaimana kalau memang biayanya atau kita memang tidak ada biaya Kemudian ada juga bagaimana sebetulnya memastikan materi-materi itu bisa disampaikan dengan baik Kemudian apakah narasumbernya itu juga sesuai dengan tujuan yang memang sudah kita rancang Lalu kemudian ketika kita bicara soal peserta, bagaimana sebenarnya peserta yang hadir Itu sebenarnya berbeda atau jauh dari siapa yang diharapkan Kemudian karena ini adalah situasi pandemi selama dua tahun dan kita enggak tahu kapan selesainya Artinya dalam dunia pendidikan itu juga pasti ada penyesuaian-penyesuaian Antara daring, blurring yang memang sudah atau konvensional selama ini kita lakukan Atau blended learning, pencampuran antara keduanya Lalu kemudian sebetulnya bagaimana sih sebetulnya menyiasatinya Kemudian faktor-faktor pendukung dalam sebuah pelatihan atau tim itu Apakah bagaimana ini sebetulnya bisa berjalan selaras Seperti misalnya akomodasi, ruangan, pencahayaan Kalau dalam masa daring ini mungkin koneksi internet, metode yang digunakan, hal-hal seperti itu Pertanyaan-pertanyaan refleksi ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Dan berangkat dari pelatihan-pelatihan yang memang saya kelola selama ini Baik itu bersama dengan kawan-kawan ELSAM Ataupun di tempat-tempat lain, bahkan di sekolah Ketika kita bicara soal pendidikan HAM, itu artinya kita bicara soal mendorong perubahan sosial Ini kemarin juga sudah disampaikan dengan baik oleh Bang Oji Kemudian kita juga membahas soal pendidikan HAM itu ada mandat untuk pendidikan kristis Dan juga keberlanjutan Kita bicara soal merancang pendidikan HAM Yang pertama kali adalah kita membahas soal tujuan pendidikan Tujuan pendidikan ini menjadi ibaratnya adalah fondasi atau dasar Dan tujuan bukan hanya sekedar Oke tujuan pelatihan adalah satu, peserta mengetahui Kedua peserta bisa, bukan hanya sekedar itu Tetapi kita melihat dari persoalan-persoalan atau isu-isu sosial yang ada di masyarakat Bisa itu adalah persoalan-persoalan yang individual Yang kemudian dia berangkat menjadi persoalan-persoalan komunal Kemudian persoalan-persoalan atau isu HAM terkini yang ada di Indonesia Kemudian kita juga bisa berangkat dari Kita juga bisa berangkat dari kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di masyarakat Kemudian kita juga dari situ lalu kemudian kita bisa melakukan pemetaan Artinya apa yang ingin disasar Pemetaan, aktor, kemudian kira-kira pelatihan ini kita mau menyasar kepada siapa Atau mau ditujukan kepada kelompok yang mana Karena mau tidak mau ini juga pasti akan berpengaruh kepada pengetahuan apa yang ingin disampaikan Dan kemudian apa yang ingin dirubah dalam konteks mendorong perubahan sosial Apakah dia hanya sekedar pengetahuan prodi gambar itu mewakili seperti otak Atau dia adalah sebuah aksi atau tindakan Atau dia sebetulnya adalah afeksi Dan kemudian kita juga bisa melakukan riset-riset singkat Misalnya ketika kita melihat bahwa fenomena atau angka penyiksaan tinggi di Indonesia Kemudian kita melihat bahwa ini adalah sebuah persoalan yang memang harus kita atasi Untuk mendorong supaya angka penyiksaan itu turun atau mungkin tidak ada lagi di Indonesia Maka kita bisa melihat pihak-pihak mana sih sebetulnya yang berkontribusi Dalam upaya agar praktek penyiksaannya sudah tidak ada lagi Misalnya kita melihat ada penegak hukum Kemudian juga ada mungkin ada lembaga-lembaga pemasyarakatan Serta yang lain lagi adalah ada soal organisasi bantuan hukum Dari ketiga kelompok ini Tujuannya juga pasti akan berbeda Lalu kemudian kebutuhan akan materinya dan penegatan-penegatan yang akan digunakan pun Dia juga pasti akan berbeda Itu kenapa kita perlu melakukan riset-riset singkat Jadi bukan tiba-tiba langsung berangkat Oh oke, untuk penyiksaan Dan kita disasar adalah misalnya organisasi bantuan hukum Ya sudah, kita menyasar organisasi bantuan hukum saja Tidak, tetapi mungkin kita bisa berangkat bersama-sama Berangkat dari tujuan penyiksaan Mengurangi praktek penyiksaan tetapi dengan menyasar kelompok-kelompok yang lain Otomatis juga kebutuhannya pun juga pasti akan berbeda Misalnya, kalau untuk organisasi bantuan hukum mungkin kita bisa lebih mendorong Atau masyarakat sipil kita bisa mendorong ke praktek monitoringnya Lalu kemudian untuk penegakan hukum kita mungkin bisa Bagaimana dalam konteks pemidanaannya Kemudian untuk tawan-kawan di lembaga pemasarakatan Mungkin lebih meng-highlight ke soal standar minimum rules-nya Begitu Nah ini adalah melakukan riset-riset singkat Kemudian soal kepesertaan Dan ini menjadi cukup penting menurut saya Karena memang seringkali Dalam menentukan Dalam menentukan tujuan kita juga harus tahu kelompok mana yang mau disasar Dalam peserta misalnya Kita juga harus melihat kebutuhan khusus dari peserta Karena memang seringkali Pelatihan yang kita rancang seringkali mungkin mendiskriminasi Secara tidak langsung Kita tidak bisa melihat kebutuhan-kebutuhan khusus dari peserta Misalnya, apakah ada dari peserta atau calon dari peserta kita Itu yang memiliki kebutuhan khusus Misalnya, kalau memang kita sudah memetakan itu dari awal Artinya dalam perencanaannya pun kita juga bisa menyiapkan Metode atau kemudian tools yang memang bisa digunakan Seperti penterjemah misalnya Atau mungkin modul atau bahan-bahan ajar yang diubah dalam bentuk Brelo misalnya Hal-hal seperti itu mau tidak mau dia akan masuk ke dalam proses persiapan Lalu kemudian kita juga harus melihat level atau tingkatan dari pesertanya Karena memang seringkali ketika yang hadirnya menjadi sangat beragam Tanpa kita menyiapkan secara khusus ini mau ditujukan kepada kelompok yang mana Dalam proses fasilitasinya Karena tujuannya ini juga mungkin akan sedikit berbeda Dan menjadi tugas fasilitator pada saat pelatihan itu terjadi Kemudian yang seringkali terawat adalah perimbangan gender Dalam beberapa kelompok mungkin jumlah laki-lakinya itu menjadi sangat besar Dibandingkan kawan-kawan perempuan yang terlibat dalam pelatihan-pelatihan seperti itu Lalu kemudian dalam kepesertaan pun seringkali juga muncul ego sektoral dari profesi Misalnya ketika kita melakukan pendidikan untuk para penegak hukum Dan itu dijadikan satu antara hakim, jaksa, polisi dalam satu pelatihan Biasanya di awal-awal itu pasti ada ego-ego sektoral dari masing-masing lembaga ini Lalu kemudian bagaimana misalnya ada pertanyaan Bagaimana misalnya jika peserta yang hadir itu berbeda dari yang disasar Misalnya ketika kita menyasar pendidikan untuk aparat pemerintah daerah Untuk mereka atau untuk kabak-kabak yang memang bisa mengambil sebuah kebijakan Tapi mungkin yang hadir adalah mereka yang mungkin staff yang baru Sebaru satu tahun atau baru dua tahun Nah mungkin di awalnya memang ada kesulitan Atau mungkin yang kita sasar adalah masyarakat secara umum Tapi mungkin yang datang adalah Dan kita atau mungkin kita menyasar mereka-mereka yang memang Sudah punya pengalaman bekerja minimal dua tahun atau tiga tahun Tapi mungkin yang datang adalah mereka yang baru satu bulan atau dua bulan bekerja Jadi belum mengetahui fakta-fakta di lapangan seperti apa Nah bagaimana misalnya ketika hal-hal ini terjadi Yang pertama dalam perencanaan yaitu kita memberikan informasi yang jelas Bahwa pelatihan ini atau training ini ditujukan kepada kelompok yang mana Dan kemudian kita juga bisa menyebutkan persyaratan dari peserta Dengan sangat rinci Dan ini informasi itu betul-betul idealnya betul-betul tersampaikan dengan sangat baik Tapi bagaimana sebetulnya ketika informasi ini sudah dijelaskan di awal Tetapi yang datang agak berbeda Kalau berdasarkan pengalaman ya sebetulnya enggak apa-apa juga Karena pasti ada kejutan-kejutan dari peserta Dan proses belajar ini mau tidak mau harus terus berjalan Dan ada keuntungan yang lain Kita akan dapat pandangan-pandangan yang lain juga Itu artinya untuk kami para fasilitator pasti juga bisa memperluas pandangan Atau mendapatkan set-set baru Pandangan-pandangan yang baru Bukan hanya 4L Kalau katanya Adam Loh lagi, loh lagi Dia lagi, dia lagi Atau lembaga ini lagi, lembaga ini lagi Mungkin ini bisa Kita bisa memperluas ospectrum Dan disinilah sebetulnya peran fasilitator Fasilitator yang punya PR Untuk menjahit proses yang terjadi Dan menjembatani perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul Dan itu sebetulnya bisa memperkaya proses belajar yang terjadi Jadi peserta kemudian kita juga bisa beralih ke soal materi Materi yang disusun itu disesuaikan lagi Berdasarkan kebutuhan dari peserta Materi HAM untuk penegah hukum misalnya Mungkin juga bisa berbeda Dengan pendekatan-pendekatan materi HAM untuk masyarakat adat Atau masyarakat sipil lainnya Walaupun persamaannya adalah Kita ada di materi HAM yang dasar Kemudian tapi pasti juga ada materi-materi yang spesifik Jadi ini juga kita bisa berangkat dari Apa yang disampaikan oleh kemarin Bang Uji Tujuan dari sebuah pendidikan itu untuk apa? Apakah bagian dari hak sahasi manusia itu sendiri? Atau dia juga membangun sebuah kesadaran sendiri? Atau dia juga bisa membangun bagian dari internalisasi Atau sebuah tindakan aksi? Hal-hal seperti ini mau tidak mau memang juga akan dibahas lebih dalam Begitu Kemudian ada refleksi soal participatory approach Pendekatan participatif Apakah pelatihan-pelatihan yang kita lakukan Itu sudah benar-benar participatif atau tidak? Karena memang seringkali ketika kita bilang Bahwa ini pendekatan participatif Artinya melibatkan semua peserta Tapi seringkali kita tidak participatif Misalnya dalam pelatihan seringkali Berarti kita bilang ini adalah pendidikan orang dewasa Tetapi kita tidak menganggap bahwa peserta yang hadir adalah orang-orang yang dewasa Kita menghargikan dalam tanda kutub penghukuman-penghukuman Kalau memang ada peserta yang dianggap melanggar aturan Seperti itu Dan itu menurut saya ini perlu refleksi Partisipatory approach atau pendidikan orang dewasa Itu bagaimana sebetulnya itu betul-betul diimplementasikan Kemudian refleksi yang lainnya adalah melakukan pendidikan HAM secara formal dan informal Dua hari kemarin kita membahas pendidikan HAM untuk Ada yang di kampus, ada yang di sekolah Formal dan di informal Pendidikan HAM informal itu bisa dalam bentuk pelatihan atau training-training Yang seringkali ini dianggap hanya sebagai event atau sebuah kegiatan Dan seringkali kita bergantung kepada pembiayaan-pembiayaan yang ada Walaupun mungkin kita tidak bisa menyamakan semuanya Bahwa training itu harus berbiaya besar misalnya Atau dia hanya berhenti sampai di event-event saja Kemudian ada pendidikan HAM di lembaga-lembaga pendidikan yang formal Ini juga kemarin sudah muncul refleksinya Bahkan hingga sesi tadi pagi Membuat mata pelajaran atau mata kuliah HAM sendiri Refleksinya adalah atau mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran yang ada Dan perbedaannya adalah pasti akan ada perlanjutan secara terus menerus Sepanjang mata pelajaran tersebut tersaji Dan ada tantangannya sebetulnya Mengintegrasikan kementauan dan nilai HAM di mata kuliah atau mata pelajaran yang ada Pendidikan non-formal Refleksinya adalah mungkin perlu ada perencanaan keberlanjutan Sehingga sebuah pelatihan ini dia tidak hanya berhenti sampai pelatihan selesai Tetapi kita juga perlu merancang bagaimana sih sebetulnya keberlanjutannya Kalau memang ini akan dilanjutkan Bagaimana sebetulnya dia mengintegrasikan atau implementasi kepada kerja-kerja peserta Misalnya ketika ini bicara soal pendidikan HAM bagi jaksa Pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya mengimplementasikan pasca pelatihan ini Kedalam kerja-kerjanya kawan-kawan jaksa Atau mungkin kerja-kerja untuk kawan-kawan di para akademisi Atau kepada para penegah hukum, para hakim misalnya Bagaimana sebetulnya mendorong mereka untuk bisa mengeluarkan putusan-putusan Yang juga memiliki perspektif asasi manusia Kemudian ada tantangannya sendiri ketika mengintegrasikan pendidikan HAM di pendidikan formal Dari kemarin juga mungkin ada benturan-benturannya sendiri Karena kita terbentur dengan kurikulum yang memang sudah dibuat secara nasional Artinya kita tidak punya memiliki kebebasan Kebebasan untuk menentukan materi-materi apa yang memang harus bisa masuk Dan itu adalah kita juga punya kemampuan dituntut untuk bisa kreatif Dan mengintegrasikan nilai dan pengetahuan HAM ke dalam mata pelajaran yang ada Misalnya ini sepertinya memang saya lakukan ketika saya mengajar IPS untuk SMP di sini Ada materi tentang dinamika penduduk dan juga ada materi tentang perubahan sosial Ini saya mencoba memasukkan ketika di dalam materi dinamika penduduk Itu saya mencoba memasukkan ada satu nilai soal universalitas Ada nilai soal pluralisme Jadi ini adalah nilai-nilai hak sasi manusia Ada nilai soal keberagaman Saya mencoba memasukkan nilai-nilai ini ke dalam materi-materi dinamika penduduk misalnya Lalu kemudian ketika ada materi soal perubahan sosial Ini saya mencoba memasukkan soal analisa sosial singkat dan sederhana untuk anak-anak SMP Bagaimana sebenarnya mereka bisa melihat realitas sosial yang ada di daerahnya Atau di tempat tinggalnya Nah ini memang perlu kreatifitas dan ini juga perlu evaluasi apakah ini memang tepat atau tidak Soal pembiayaan, apakah pendidikan itu perlu biaya yang besar atau tidak Kemudian ada pertanyaan soal apakah training itu berbayar atau tidak berbayar Kemudian bagaimana sebetulnya jika tidak memiliki dana Dan ketika tidak memiliki dana pun, mau tidak mau, pelatihan itu harus tetap berjalan Dengan caranya adalah kita memainkan di metode yang dipilih Dan serta mematuhkan sumber-sumber pengetahuan yang sudah ada Dan melimpah di luar sana serta kolaborasi Dan tantangan sekarang adalah ada tiga tantangan Luring, daring, dan blended learning Dan saya yakin kemarin juga sudah dibahas Ada persoalan soal teknologi, jaring internet, dan metode yang digunakan Dan kemudian yang lain adalah mempersiapkan dukungan Mempersiapkan dukungan ini artinya tim pelatihan Tim pelatihan bukan hanya sekedar support system Tetapi dia menjadi satu bagian yang bekerjasama demi tujuan pelatihan yang tersebut Kemudian juga ada pengadaan soal bahan ajar Lalu kemudian fasilitator dan narasumber Lalu kemudian ada ruangan yang mendukung Ini seringkali kita terupa Kemudian juga ada durasi belajar Bagaimana sebetulnya kita memaksimalkan proses belajar yang ada Sehingga peserta pun juga tetap berminat sampai pelatihan itu selesai Kemudian juga ada evaluasi untuk memperoleh feedback dan keberlanjutan Mungkin ini kawan-kawan semua dan juga kawan-kawan panelis yang lain Pendidikan tidak akan berhenti tapi masih akan terus berlanjut Dan kreativitas memang perlu diperlukan Dan mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan refleksi lainnya Yang mungkin bisa kita jawab bersama-sama Biasa di forum ini maupun di forum-forum lainnya Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Iqana Mbak Iqana sudah memberikan kepada kita refleksinya Sebagai koki begitu dalam dapur banyak sekali Dan beragam pelatihan pendidikan HAM Yang membuat kita banyak berpikir Di antaranya apakah kita sudah bebas dari diskriminasi Dalam menyelenggarakan pelatihan Apakah pelatihan itu memang partisipatif dan inklusif Apakah ia menyisihkan atau justru merangkul Terima kasih telah menonton!